Menjelang Pilkada 27 November 2024 mendatang Bawaslu Magetan kekurangan personil untuk setingkat kecamatan. Agar pengawasan lebih ideal, Bawaslu membuka pendaftaran dan hingga hari terakhir, sebanyak 59 orang yang mendaftar dan nantinya diambil 19 orang sebagai anggota PANWASCAM. Hingga sampai saat ini Bawaslu Magetan kekurangan personil untuk pengawasan Pilkada 27 November 2024 mendatang. Untuk mengantisipasi ketidakmaksimalan pengawasan, Bawaslu membuka pendaftaran secara terbuka selama 3 hari sejak minggu kemarin lusa. Dalam pendaftaran ini sudah ada 59 orang yang daftar dan nantinya akan dilakukan ujian tertulis komputer ASUS TES atau CAT serta tes wawancara. Dari total 59 orang yang daftar, akan diambil sebanyak 19 orang sebagai anggota PANWASCAM sesuai kebutuhan yang belum terisi. Di Magetan ada sebanyak 19 orang tidak mendaftar ulang, sehingga ada kekosongan anggota PANWASLU di beberapa kecamatan. Sedangkan kebutuhan anggota PANWASLU kecamatan sebanyak 54 orang dan masing-masing kecamatan ada 3 orang anggota PANWASLU. Jadi gini, untuk PANWASLU itu kan ada 2 sistem ya. Pertama, untuk PANWASCAM berkada melalui evaluasi. Hasil evaluasi kemarin ada 35 PANWASCAM yang lulus. Nah, kekurangannya sebanyak 19 orang itu dibuka pendaftaran baru. Ini sudah hari ketiga, hari terakhir ada sebanyak 59 pendaftar. Jadi ini untuk mengisi kekurangan hasil evaluasi kemarin. Berapa lho kurangannya? Berapa lho kurangannya 19 orang? Karena yang lulus existing atau evaluasi kemarin itu 35. Itu kenapa banyak yang nggak... Kalau yang existing itu, sebagian memang nggak mendaftar karena sudah terima di P3K itu, ataupun memang sengaja nggak daftar. Ada juga yang daftar atau nggak lulus dari hasil evaluasi. Setelah ini menambah apa? Setelah ini kita melihat dulu apakah sudah memenuhi kota atau tidak. Kalau sudah memenuhi, maka nanti akan dilakukan tes tulis 13-14 Mei jadwal. Sementara itu perlu diketahui, proses seleksi Panwas Jam Pilkada 2024 ada dua kategori. Di antaranya existing, yakni peserta berasal dari anggota Panwas Jam yang sudah melaksanakan pengawasan pemilu 2024 dan penilaiannya cukup evaluasi kinerja. Selain itu, pendaftar baru, yakni peserta yang bukan anggota Panwas Jam pada pemilu 2024 lalu, sehingga prosesnya sesuai tahapan seleksi yang telah ditetapkan. Herukus Suwanto, JTV, Magetan.